Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Buya saya mau bertanya Saya pernah mendengar di dalam Islam Bahwasanya laki-laki yang baik Adalah untuk wanita yang baik Ada teman saya Buya Sudah menikah hampir 4 tahun Dari sejak menikah Suaminya belum mau melaksanakan sholat 5 waktu Dan juga meninggalkan puasa Ramadan Dia juga sering Mengingatkan suaminya Pertanyaannya Buya Bolehkah rumah tangganya tersebut dipertahankan Atau dia harus selalu bersabar Dan berdoa agar suaminya agar Mendapatkan hidayah dari Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membangun rumah tangga Itu kurang lebih kayak bangun rumah Kalau Anda pengen rumahnya baik Anda harus punya ilmu bangun rumah Sambil disamping ilmu bangun rumahnya ada Harus bahannya baik Bahannya yang bagus Bahannya yang gak karo-karuan Pengen rumah bagus yang gak ketemu Atau bahannya yang bagus Gak punya ilmu berantakan Nikah temu di internet Bagaimana bisa baik Nikah tuh milih Cari bahan yang bagus Sudah tahu bahannya yang benar Dinikahi saja Kenapa alasannya Nanti akan saya benai Itu Anda orang sakit Biarpun Anda jago tambal Panci Kalau pergi ke pasar Beli panci Harganya 100 ribu Ada yang bocor Ada yang benar 100 ribu bocor Yang benar juga 100 ribu Anda pilih yang mana Satu ribu yang benar Jangan mentang-mentang Anda Jago tambal panci Langsung ambil yang bocor saja Biar saya tambal Di rumah Anda sakit Ini biasanya santri Santri tuh ngaco Waduh kalau cari istri yang penting Cantik Masalah akhlak Kemana nanti saya dedek Sebab kalau cantik Gak berubah-ubah lagi Kalau akhlak gak bisa berubah Ini apa sombongnya santri tuh Iliran sudah hamil Istrinya nangis Bingung dia Istrinya gak sholat Sama Demi cinta Demi cinta Nikah Padahal suami calon suami Gak sholat Ini salah di awalnya Maka Nabi mengajarkan Tukah ulmar Atulia Arba'in Kalau nikah itu adalah milih Milih itu yang benar Milih Bagaimana hubungannya dengan Allah Bagaimana dengan keluarganya Kalau Anda tidak tahu itu Ya jangan dinikahi Milih kok Milih kok jadi terpaksa Itu gimana sih Terlanjur cinta Nah itulah penyakit Gula jawa rasa coklat Milih nikah kok begitu Jadi nikah itu milih Bagaimana dengan Allah Sholatnya seperti apa Jangan dibahas setelah nikah Oh ahli sholat dia Dengan ibunya bagaimana Lembut hati Santun dengan ibunya Dengan saudaranya Penyayang Ah Boleh Dia jago sholat Sama ibunya kurang hajar Oh ibunya saja dikurang hajar Apalagi dirimu Ya bakal diinjau Injau Salah pilih kok Apalagi Demi cinta Yang biarpun orangtuaku Tidak setuju Yang penting kan kita Ibunya saja dilanggar Jangan mau nikah Dengan orang kayak begitu Harus cerdas dong kita ya Ada laki-laki menikahi anda Orangtuanya padahal tidak setuju Katanya demi cinta Biarpun orangtuanya tidak setuju Yang penting kita bersama Loh orangtuanya saja dilanggar Apalagi kamu yang baru kenal Bapak ibunya Jadi memilih Baik Kemudian Jika sudah milih Eh ternyata kok salah milih Jadi didik dulu dong Karena boleh serta-merta perceraian itu dihadirkan Gak boleh Didik diajak dan diajak Diajak dan diajak Akan tapi jika ternyata Sudah diajak Masih saja tidak bisa melakukan sholat Berarti pelanggaran dosa gede Fasek Kalau seorang suami fasek Minuman keras Tidak sholat Bercuti Zina Dan sebagainya Dengan jelas Maka boleh seorang istri Minta cerai Atau sebaliknya Seorang suami Kalau menikmati istrinya fasek Boleh mencerai Dan tidak dosa Karena fasek Sebab apa Kalau dia jadi ibu Jadi ibu Untuk anak-anaknya Naudzubillah Makanya Kefasekan Dosa besar itu Menjadikan sebab Boleh Tapi tentunya Setelah dididik Tidak boleh langsung Gara-gara Tidak anu Melanggar sekali Langsung cerai Tidak Misalnya punya istri Kok tiba-tiba mabuk Tidak Melanggar lagi Sudah Jangan-jangan Anaknya Nanti bayi Diajak minuman keras Karena ibunya Tidak benar Seperti itu Jadi Kalau memang Sudah Anda didik Tidak bisa Anda sah Untuk mengambil Langkah berpisah Demi keselamatan Anda Dan juga Keselamatan Anak-anak Anda Kenapa Kalau orang fasek Tidak takut kepada Allah Maka sangat mudah Melakukan kejahatan Untuk hamba-hamba Allah Wallahu'alam Bissu'al